Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Astagfirullahaladzim Oke kali ini Saya akan tes Beban di 24V Yang kemarin sudah di 36V Sekarang ganti di 24V Karena ini multi ya 24V Dan 36V Jadi ini ada 2 soket Aki min ya mas Nanti ada keterangannya Ini untuk 36V Bisa 4 aki Yang ini untuk Khusus 12V dan 24V Ya tapi saya kan 24V aja Oke masih di alat yang sama Ini untuk stick kiri Ini untuk 24V Khususnya ya 24V Nanti ada keterangannya Nah ini kapasitornya Saya pakai 30V Ya Untuk mas Ian Ini alatnya Pakai baja udya ya Tesnya di 24V Sekarang ya Ini mesinnya Mesin nyandung Ini kesepulnya 2,5kg Mampu enggak dia ya Angkat beban di 500V dan 1000V Kita lihat Kita pasang dulu Ini caput aki min Khusus 24V Khusus 24V Ini positifnya ya Ini pakai aki Motor sama aki mau 10A sama 3A ya Kita kendurin dulu ya Kendurin dulu Nolos Tes di 500V Kita tes di 500V Kita tes di 500V Nah Dia 500V nya Juga kuat ya Jadi ini Wattmas Ian Ini jadi output Minimumnya ya Minimumnya ya Di 24V Sedang atau minimumnya Jadi ini soketnya tetap satu Untuk masknya 36V Untuk Minimum Atau Sedangnya Di 12V Atau yang 24V aja Ini yang di 24V Rampunya 500V Situ Jendur Wattnya Naikin Dia juga Terang Jadi mas Ian Gak usah ragun Kalau 24V Oke Gak usah Ke 36V Tapi kalau masih kurang Pakai 36V Pakai yang 36V Ini solusi Kalau 36V nya Udah Kurang kuat Paterinya udah mulai lemah Mas Ian Pakai yang 24V Solusinya Pakai 24V Ya mas Kalau mau dites Di 24V Langsung Gak usah Dia lebih mirip Untuk rekan-rekan lain Yang berminat Silahkan Nanti bisa dibuatkan Input 12V 24V Dan 36V Karena ini Mas Karena mas Ian Ini pakai 36V Maka Settingnya Hanya di 24V Dan 36V Semuanya bagus Settingnya Ini masih Jaraknya Masih Sama Seperti yang 36V Masih jauh 3 million Jadi kalau udah Mulai drop Aki bisa Didekatin lagi Didekatin lagi Ketaran Paterinya Sabil Kalau di rumah Mau tes Pakai Ngeda lampu Maka Stick Kanan Atau Kiri Harus Diculipin Ke Ember Air Agar ada Beban Ini sesuai Permintaan Ini bekas Test-testan Doang Sekarang kita Tes di 1000V Apa dia Mampu Mengangkat Beban 1000V Di 24V Kita Setting ke 1000V 24V Ini yang Dikirim Tipe PSMI Ya Dia masih Kuat Ini masih Kendor Tipe PSMI Kanan Bermin Ke hrit Tipe PSMI 10.000V 24V Maximum Settingan Kenceng Masih Di bawah 1000V Yang 36V 36V Masih Lebih Kuat Jadi Setting Nya Untuk Mencapai Hasil seribu nyalanya terang mau 24 volt atau 36 volt caranya ini settingnya agak kenceng agak kenceng kenceng maka dia udah pasti otomatis tegangannya di atas 500 ketarannya platina stabil banget gak liar gak apa anteng banget halus lampunya juga stabil semoga aja ini ikan-ikan benar-benar kena ya kalau udah mulai drop kendorkan settingan akhirnya udah mulai menurun settingnya dikendorin setting loss dia masih tinggi kencengin dikit untuk mas Iyan harus ada perawatannya mas khususnya di bajawidia nya di vidia nya ini misalnya mas pakai satu kali pakai harus dihaluskan ya minimal satu kali pakai dihaluskan mata widia nya ini biar nanti listriknya halus lagi normal lagi dan juga dan juga untuk perawatannya boleh dilihat di deskripsi ya nanti ya ini kalau bisa nanti dikasih pendingin ya mas kipas pendingin pakai kipas apa aja pakai bekas aki motor gak masalah yang penting ada kipas pendingin yang niup ke sini nih arahkan di situ ke sini di arahkan ke sini itu di seribunya terang ya di lima ratusnya seperti apa ya kembali lagi di lima ratus nah dia nyanya lebih putih naik-naik lagi ke seribu aja soalnya kalau jadi biar yakin kita naikin kencangin menjualin naikin ini sistem platina yang seribu oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh